Saudara pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus korupsi Timah, manajer PT Quantum Skyline, Helen Alim. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helen Alim merupakan terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengelolaan tata niaga Timah di wilayah konsesi PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Sidang perdana hari ini beragendakan pembacaan surat dakwaan jaksa. Dalam perkara ini, Helena diduga berperan memberikan sarana dan fasilitas melalui PT QSA kepada para pemilik smelter untuk menyalurkan dana korporat social responsibility atau CSA. Informasi terkini kita akan segera tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Oktav, apa saja isi dakwaan jaksa untuk Helena Alim? Selamat siang Bela dan juga Saudara. Saat ini saya masih berlasung persidangan untuk Helena Alim terkait dengan dugaan korupsi penyalahgunaan tata kelola niaga izin usaha pertambangan PT Timah. Tadi Bela ini sudah dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Agendanya adalah mendengar surat dakwaan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum. Jadi di sini nanti kita akan mendengar seperti apa peran dari Helena Alim dalam perkara ini. Tapi memang apa isi dakwaannya saat ini sedang dibacakan ataupun juga apa yang menjadi dakwaan dari Helena ini juga yang masih kita tunggu bersama. Helena Alim, Bela dan juga Saudara sebetulnya juga sudah ditapkan sebagai tersangka sejak bulan Maret 2024. Helena ini diduga mengelola hasil tindak pidana sewa-menyewa peralatan peleburan Timah di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah. Perbuatan ini diduga dilakukan dengan memberikan sarana dan juga fasilitas ke pemilik smelter dengan dali menyalurkan dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Padahal ini diduga menguntungkan diri sendiri dan juga tersangka lain termasuk juga suami dari pesohor Sandra Dewi yakni Harvey Muis. Ada lima majlis hakim yang menangani perkara ini. Bela dan juga saudara ini yakni Rianto Adam Pontos sebagai ketua, Fazal Henry, Fajar Kusuma, Sukartono dan Ida Ayu Mustiqawati. Sebelumnya pengadilan Tipikor juga sudah menggelar sidang dakwaan terhadap Harvey Muis dan terungkap peran Harvey ini diduga menyebabkan kerugian negara dalam hal ekologis dan juga ekonomi ini senilai 300 triliun rupiah. Baik Harvey dan juga Helena ini juga bersama-sama menerima aliran dana duganya adalah 420 miliar rupiah begitu dan disamarkan dengan membeli sejumlah aset. Kalau bisa dirincikan ini aset-aset milik Helena ada 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Utara dan juga Tangerang kemudian 3 unit mobil mewah, 37 unit tas branded, 45 perhiasan, uang 2 juta dolar Singapura, uang miliar rupiah dan 2 unit jam tangan mewah. Selain Helena nantinya juga rencananya akan ada persidangan juga untuk 2 pihak lainnya yakni dari pihak swasta. Sementara itu dalam kasus ini sudah didakwa, ini ada Kabit Pertambangan Mineral ASDM Amir Shahbana, Kepala Dinas ASDM Suranto Wewo dan juga Harvey Muis. Tentu kita akan pantau bersama-sama Bela seperti apa nanti dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Helena Lim. Tapi memang saat ini sidangnya masih terus berlangsung sejak pukul 10 tadi. Bela? Baik, terima kasih Putri Oktaviani langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.